Intro Kali ini kita akan mereview dan membandingkan dua lensa untuk para pengguna kamera DSLR Canon yaitu Canon 50mm f1.8 STM dan Yongnu 50mm f1.8 Untuk harga, Canon 50mm STM berkisar Rp 1.600.000 sedangkan Yongnu 50mm hanya sekitar Rp 750.000 Dengan harga yang cukup jauh ini mari kita bandingkan Langsung saja kita bahas Pada bagian bodi, kedua lensa ini sama-sama menggunakan material plastik Tetapi Canon 50mm STM lebih terasa kokoh dan terlihat cantik dengan finishing di thumb dove Bagian mounting pada Yongnu hanya menggunakan bahan plastik mengingat harganya yang sangat murah Jadi harus hati-hati saat melepas dan memasang lensa Sedangkan Canon 50mm STM menggunakan bahan dari logam sehingga lebih kokoh Pada diafragma keduanya memiliki 7 pisau atau 7 blade Sehingga blur yang dihasilkan sehariannya cukup mirip dan halus Anda fokusing ring sama-sama menggunakan bahan karet Berat dari lensa Yongnu lebih ringan, beratnya hanya 120 gram Sedangkan Canon 50mm STM 159 gram Metode motor autofocus pada Yongnu menggunakan mode konversional Pengguna tidak boleh memutar fokus pada mode autofocus Sedangkan Canon menggunakan teknologi yang lebih baru, lebih cepat dan tidak bising Pada kecepatan fokus terasa lebih cepat Canon 50mm STM Walaupun fokus Yongnu juga cukup baik Kelemahannya Canon 50mm STM tidak bisa digunakan untuk kamera lain Menggunakan konverter tanpa autofocus Semisal Fuji Manual fokus tidak akan bekerja Selanjutnya, mari kita lihat hasil dari kedua lensa ini Terima kasih telah menonton! Pada bukaan paling lebar, Canon lebih unggul Yang lu memiliki performa yang cukup bagus Mengingat harganya yang sangat murah Pada bukaan paling lebar, Yongnu kurang tajam Tetapi setelah diafragma dinaikan, terutama pada f4 Hasilnya sangat tajam Dari hasil uji coba, Canon 50mm STM lebih kontras dan tajam Bagian tengah gambar sama-sama tajam Tetapi Yongnu lebih soft di bagian ujung-ujung gambarnya Kesimpulannya, jika Anda memiliki dana lebih Pilihan tepat untuk Canon 50mm STM Jika dana Anda terbatas, Yongnu bisa dijadikan pilihan Kualitasnya juga cukup baik Atau semisal Anda pengguna kamera merek lain Yang menggunakan converter manual Yongnu adalah pilihan yang tepat Terima kasih telah menonton!